menjauhkan dari Rasulullah itu bermacam-macam ubahaya sehingga orang itu diam-diam sampai kepada pendustaan kepada Nabi Muhammad Islam apa itu lain berarti kan pendustakan Nabi soal Nabi Muhammad Nabi Muhammad membawa kerusakan Islam apa bahkan dari kaum muslim pun kadang-kadang tidak percaya diri dengan Islam tidak pede dengan Islamnya ngomong Islam saja ragu-ragu pakai baju yang menunjukkan dia Islam itu ragu-ragu tunjukkan kalau saya Islam orang di luar Islam percaya percaya diri dengan simbol keagamaan mereka apakah yang pakai kalung model apa mereka percaya biarpun di karu-karan kerjanya terbangga pakai simbol Islam saja kopiah saja masih ragu-ragu kadang disakui kadang di percaya diri kalau saya pakai label Islam, simbol Islam simbol Islam tidak harus jubah pokoknya harus ada tanda tanda kalau saya seorang muslim dari nama, dari ini, dari itu perusahaan misalnya orang kafir saja bikin perusahaan dengan nama-nama orang-orang di luar Islam kalau buat sekolahan tidak pernah ragu-ragu mau nyangkat tokoh-tokoh mereka tokoh mereka yang diangkat coba saja sekolah-sekolah yang berjaya di kalangan di luar Islam mereka berani membuat nama-nama tokoh mereka diangkat kita ini kayaannya sudah kurang bangga dengan Nabi Muhammad ragu-ragu ragu-ragu dengan Rasulullah SAW lakala sudah tidak bangga dengan Nabi Muhammad di jamin tidak bangga dengan umat Nabi Muhammad selamat menikmati selamat menikmati